Akhirnya ditunjukkan di depan publik, Kuat Ma'aruf tak kuat hadapi badai cacian, sopir belagu. Kejaksaan Agung menunjukkan para tersangka pembunuhan Brigadir J usai pelimpahan tahap 2 pada Rabu 5 Oktober 2022, siang hari ini. Pada kesempatan itu, tersangka utama Ferdi Sambo turut menyampaikan soal motifnya hingga tega menghabisi nyawa ajudannya sendiri. Salah satu yang ditunjukkan adalah Kuat Ma'aruf. Tampak di video unggahan akun Instagram Ad Viral Yes, Kuat yang keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum bersama tersangka lain Bripka RR alias Riki Rizal. Semula keduanya keluar dengan tangan terborgol, serta masih mengenakan rombi tahanan. Keduanya juga terlihat memakai masker hingga diatur berdiri berjajar di lobi. Tak disangka, keluarnya Kuat dan RR disambut dengan sorakan tak berkesudahan. Bukan hanya itu, awak media yang hadir juga mendesak Jaksa untuk membuka masker kedua tersangka. Permintaan itu lantas dituruti oleh seorang Jaksa yang membantu membukakan masker mereka. Namun rupanya Kuat kembali menjadi sasaran kecaman publik, bahkan jauh lebih parah ketimbang Riki. Pasalnya Kuat tampak terus-menerus menundukkan kepalanya seolah tidak kuat mendengar cacian dan sorakannya disampaikan publik. Sementara Riki lebih bersikap tenang dengan langsung menatap ke arah kamera awak media. Hanya sebentar ditunjukkan oleh Kejagung, kemudian Riki dan Kuat kembali dikiring untuk masuk ke dalam gedung. Atmosfer pun seketika berubah, jauh lebih cair ketimbang ketika awak media berhadapan dengan Kuat dan Riki. Video inilah yang menuai sorotan publik. Beramai-ramai warganet mendukung agar persidangan kasus pembunuhan Brigadir J dapat segera bergulir dan berujung dengan hukuman seberat-beratnya bagi para tersangka. Sumpah aku emosi, komentar warganet. Hukum seberat-beratnya, kata warganet. Nah gitu dong dibuka maskernya, timpal yang lainnya.